Tampil memukau di Euro 2004, tentu saja membuat runi diinginkan banyak lebih. Everton kemudian menyodorkan perpanjangan kontrak baru padanya agar sang anak emas bertahan di Merseyside. Namun doaza menolaknya dan memilih pergi dari Goodison Park demi melanjutkan ambisi besarnya. Hal itu membuat kecewa para pendukung Everton dan sempat menyebut runi sebagai pengkhianat. Newcastle menawarnya 23 juta euro. Mendengar kabar tersebut, manajer EMU saat itu, Sir Alec Ferguson, langsung bertindak cepat meminta manajemen klub memboyongnya. Beberapa hari kemudian, Wayne Rooney tiba di Manchester. Sebelum mendapatkan tanda tangan Wayne Rooney, Fergie sempat menjelaskan bahwa Seton Merah membutuhkan waktu 4 tahun untuk memboyongnya ke Old Trafford. Dalam periode itu, doaza sempat dua kali menolak tawaran United. Saat dia berusia 14 tahun, Jim Ryan menemukan bakatnya dari Akademi Everton dan dia menjadi perhatian kami. Namun, dia tidak ingin meninggalkan Akademi saat itu. Ketika dia berusia 16 tahun, kami berusaha lagi mendatakannya. Kemudian, saat Walter Smith menjadi asisten kami, dia mengatakan, Fergie, Anda memerlukan Rooney. Dia pemain muda terbaik saat ini. Demikian keter si Ralex. Setelah mendapatkan masukan dari Smith, Manchester United terus berusaha keras mendatakan Wayne Rooney. Pada akhirnya, Rooney merapat Call Driver pada transfer musim panas 2004. Harga 20 juta euro membuat Everton melepasnya. Harga itu membuat Rooney menjadi pemain muda termahal saat itu. Usianya belum genap 19 tahun. Debutnya bagi Manchester United terjadi pada 28 September 2004 dalam pertandingan kandang melawan Fenerbahce di Liga Champions musim 2004-2005. Pada malam itu, publik Istanbul dibuat sangat terkejut. It's not often that Manchester United or the Champions League are upstaged by anyone or anything, but Wayne Rooney's debut for the country's most famous club. Options here for Van Nistelrooy. One of them is Wayne Rooney! Wayne Rooney scores for Manchester United. and it's not the last time that you'll hear that. Giggs, Rooney. He's done it again! It's Rooney. It's inevitable. Some things are just meant to be. Wayne Rooney mencetak hat-trick dalam debutnya dan memberikan kemenangan 6-2 MU atas Winderbatch. Dua Zari Puji sebagai debutan yang begitu sensasional. Hat-tricknya itu membuat Rooney menjadi salah satu pemain termuda yang mampu menorehkan hat-trick di Liga Champions di usia 18 tahun 339 hari. Dia hanyalah anak kecil di usianya. Namun, selalu menciptakan momen yang besar. Demikian, kata Rio Ferdinand. Square it. Rooney! Yes! Wayne Rooney! On his 19th birthday! Has sealed what could be a massive victory for Manchester United! Musim debutnya di Manchester, Wayne Rooney memantapkan diri sebagai pemain utama bersaing ketat dengan Roode Van Isle Roy. Kehadiran waza ini membuat lini serang United semakin cepat, efektif, dan mengerikan. Swanson mulai datang dan Rooney melihatnya untuk mengembangkan dengan mengembangkan. Sekarang Rooney hampir mengembangkan untuk mengembangkan. Dan mengembangkan! di musim pertamanya, dia berhasil mengemas 17 gol dan 5 asis dari 43 laga di semua kompetisi. Begitupun pada musim berikutnya, dia tampil impresif. Di bawah harahan tangan dingin Ferguson, Wayne Rooney dibuatnya menjadi striker mematikan di tanah Britania. Kecepatan, kekuatan, dan fisik Wayne Rooney memang di atas rata-rata pemain seusianya dan yang paling penting, dia tajam di depan gawang. musim 2005-2006, dia akhiri dengan catatan 19 gol dan 10 asis. Rooney juga berperan besar dalam kemenangan MU menjuarai Piala Carling Cup yang sekarang disebut Carabao Cup. So, Ronaldo get there, he can, Rooney! Piala Dunia 2006 di Jerman, adalah Piala Dunia pertama bagi Wayne Rooney. The Three Lions datang dengan pasukan mewahnya yang berisikan para pemain kunci di klubnya masing-masing. Los Galaticos mungkin adalah kata yang cocok untuk menggambarkan generasi mas Inggris kala itu. Setiap lini dihuni oleh para pemain terbaik. Maka tidak heran jika Rooney dan kawan-kawan menjadi unggulan di turnamen tersebut. Harapan setinggi langit tentu saja memenuhi isi kepala para fans Inggris. Tergabung di grup B bersama Swedia, Paraguay, dan Trinidad and Tobago, Inggris keluar sebagai juara grup dengan dua kemenangan dan satu hasil seri. Di babak 16 besar, mereka mengalahkan Ecuador dengan skor tipis 1-0. Pada partai delapan besar, Inggris kembali bertemu Portugal lawan yang memulangkan mereka di Euro 2004. Pertandingan ini tentu saja menjadi salah satu laga yang paling ditunggu. Selain mempertemukan para pemain bintang, pertandingan tersebut bisa jadi ajang pembalasan timnas Inggris pada Portugal. Laga babak pertama berlangsung sengit. Wayne Rooney bekerja sangat keras. Akan tetapi, malah petaka terjadi 15 menit setelah turun minum. karakter pesepak bola jalanan Duwaza tidak bisa dikontrol. Wayne Rooney mendapat kartu merah setelah melanggar Ricardo Carvalho secara brutal. Dia juga marah pada Ronaldo karena dianggap memprovokasi wasit mengeluarkan kartu merah yang membuat hubungan keduanya dikabarkan mulai tidak harmonis. Keluarnya Wayne Rooney menjadi kerugian besar bagi The Three Lions. Skor 0-0 bertahan hingga babak tambahan waktu. Namun Inggris kembali dikalahkan pada babak adu penalti. Generasi Mas Inggris. kembali gagal total di pentas internasional. Kembali ke Manchester, Rooney berkata pada Ronaldo bahwa dia tidak punya masalah dengan apa yang Ronaldo lakukan di Piala Dunia 2.006. Kemudian Rooney berkata, ayo bersiap untuk pergi dan kita menangkan Liga Inggris. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. ini adalah Rooney mencari Ronaldo. pasti teman-teman lagi sekarang. Rooney mencari Ronaldo penutupan. 4-up di dalam 90 menit. Manchester United mencari Kepindahan Van Nistelrooy menuju Real Madrid pada 2006 secara tidak langsung mematapkan posisi Rooney sebagai penyerang tengah utama Setan Merah. Permainannya semakin matang. Kontribusinya pun terus meningkat. Musim 2006-2007 diakhiri dengan catatan 23 gol dan 15 asis yang membawa Manchester United menjuarai Premier League. Semusim berselam kedatangan Carlos Tevez pada musim panas 2007 membentuk Trio Ronaldo Wayne Rooney dan Tevez yang membuat lini serang United saat itu ditakuti Santero Inggris Raya bahkan Eropa. Musim 2007-2008 bisa dibilang adalah puncak kejayaan Rooney bersama Manchester United. Pada musim ini permainan MU sangat cair dan mematikan. Trophy Liga Inggris kembali didapatkan. Trophy sekuping besar Liga Champions juga dibawa pulang ke Old Trafford. Tidak lupa diala dunia antar klub. Kecemerlangan Rooney bersama Manchester United ini terus berlanjut hingga musim-musim berikutnya. Wayne Rooney bisa dikatakan adalah salah satu penyerang yang komplit. Dia memiliki segala atribut yang dibutuhkan untuk jadi pemain hebat. kecepatan kekuatan daya tahan dan finishing yang klinis. Dia juga tidak suka kekalahan. Wayne Rooney akan melakukan segala cara untuk meraih kemenangan. mental ini membuat dirinya tidak pernah takut pada siapapun di lapangan. Sifatnya yang dikenal pemberontak dan bengal tidak pernah membuatnya merasa terintimidasi oleh lawan. Siapapun lawannya akan dihancurkan. selamat menikmati. That's sensational I just can't believe what I've seen Only Wayne Rooney can produce A piece of genius like that And it could be the way Sir Alex, that winning goal Have we all been lucky enough to witness something very special? Well I haven't seen anything like it anyway That's for sure Absolutely stunning, unbelievable Selain itu, Rooney juga adalah pemain yang serba bisa Dia mampu bermain sebagai striker, winger, gelandang serang, bahkan gelandang tengah Dalam beberapa pertandingan, Fergie pernah memintanya untuk berperan sebagai gelandang Ketika para gelandang utama MU tidak bisa dimainkan Wayne Rooney memang memiliki kemampuan mengumpan Dan membaca pertandingan yang cukup baik Layaknya Paul Scholes atau Michael Carrick Dia mampu memberikan umpan pendek atau jauh yang akurat Perannya sebagai gelandang Bahkan tak kalah baik dari Carrick ataupun Paul Scholes Stamina dan fisiknya yang tangguh Membuat Rooney rajin membantu pertahanan Dia bukan pemain yang malas Ketika dia kehilangan bola Wayne Rooney akan sekuat tenaga merebutnya kembali Meski harus berlaku kasar Sebuah sikap yang tidak banyak ditemukan pada pemain lain Akan tetapi Sikap pengal dan temperamentalnya Yang kadang sulit dikontrol Tidak jarang memberikan kerugian bagi tim Bukan hanya keras di lapangan Menurut Fergie Dia juga keras di ruang ganti Meskipun begitu Rooney tetap jadi salah satu anak andalan Dan favoritnya Para pendukung setan merah Sangat mencintainya Kepergian Kepergian Fergie Pada akhir musim 2012-2013 Yang menyatakan pensiun Membuat Rooney harus beradaptasi Dengan gaya bermain pelatih yang baru Itu adalah salah satu masa sulit baginya Tetapi Rooney Terus bekerja keras Demi mendapat tempat utama Baik di era David Moyes Dan Louis van Gaal Rooney Tetap jadi pilihan utama Akan tetapi Kedatangan Jose Mourinho Di kursi kepelatihan pada 2016 Membuatnya perlahan tersingkir Dari starting level Mourinho Dikenal sebagai pelatih yang memperlakukan Rooney Dengan dingin Di era The Special One Wayne Rooney Kurang mendapat menit bermain Mourinho Lebih senang memasang pemain lain Ketimbang Duwaza Hal itu Membuat Rooney tidak merasa nyaman Karena kerap di bangku cadangkan Ada masa-masa ketika Anda Meragukan diri sendiri Sebagai pemain Dan berpikir Apa saya sudah cukup bagus Saat Mourinho mengabaikan saya Dari tim United Ada beberapa momen Saat Anda meragukan diri Anda sendiri Saya percaya Masih cukup bagus Untuk kembali ke tim Tetapi saya Tidak pernah mendapatkan kesempatan Kurangnya kesempatan Membuat saya merasa memalukan Ujar Wayne Rooney If they want to rescue this run It's Rooney Oh my word History Wayne Rooney Wayne Rooney Adalah salah satu kunci sukses setan merah Dalam memenangkan banyak gelar Selama menetap di Old Trafford, dia telah memberikan 5 gelar Liga Inggris, 1 FA Cup, 4 piala Liga, 1 piala dunia antar klub, 1 Europa League, dan 1 Liga Champions Selama 13 musim berseragam setan merah, Wayne Rooney telah mencetak 253 gol dan 145 asis dari 559 laga di semua kompetisi Torehan 253 golnya membuat nama Wayne Rooney menjadi pencetak gol terbanyak Manchester United sepanjang masa melewati catatan 231 gol Bobby Carlton Setelah kisah luar biasa bersama MU, Wayne Rooney memutuskan hengkang dari klub yang membesarkan namanya Pada transfer musim panas 2017, dia kembali ke klub masa kecilnya Everton dengan status bebas transfer Rooney dikontrak selama 2 musim Kembali nyaruni ke Everton ini, membangkitkan nostalgia ketika sang pemain Menginjakan kaki di Goodison Park Pemain yang dulu, bahkan tak bisa bicara di depan media, kini pulang dengan membawa segudang trofi Namun, kebersamaan Duwaza dengan Everton hanya bertahan satu musim Wayne Rooney, yang ketika itu berusia 33 tahun, sebetulnya bermain cukup baik dengan sumbangan 11 gol dari 40 laga bagi The Toffees Tidak buruk untuk pemain seusianya Namun, kedatangan Marco Silva pada awal musim 2018-19 sebagai pelatih baru Everton menambah rumit situasi Marco Silva secara terbuka mengungkapkan bahwa Rooney tidak ada dalam rencananya Alhasil, meski masih memiliki setahun sisa di kontraknya, dia memilih untuk pergi dari Merseyside Rooney mengaku tidak ingin menjadi beban bagi klubnya Terima kasih telah menonton!